Cara perihal pencopotannya oleh Rektorat UNS dan juga Kemendik Butristek keduanya menduga pencopotannya karena mencoba mengungkap praktik penggelapan anggaran sebesar 34,6 miliar rupiah yang terjadi di UNS. Salah satu guru besar UNS yang mengklaim ada anggaran yang sebesar 34,6 miliar rupiah yang diloloskan dan dibelanjakan tanpa persetujuan Majelis Wali Amanat dan proses tender terbuka. Kedua guru besar ini menyebut mereka dan sejumlah civitas kampus sudah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penggelapan ini. Keduanya pun memastikan memiliki bukti detail terkait dengan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh Oknum Kampus UNS. Pembekuan MBA menurut kami berkaitan dengan temuan yang mestinya kami umumkan kepada publik. Soal dugaan fraud, tata kelola UNS yang menjadi pemenang rektor sekarang sebesar 34,6 miliar. Fraud itu artinya penyimpanan dalam hal kemampuan kuat. Sementara itu pada Senin siang, dua guru besar UNS yang dicopot ini juga mendatangi kantor wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. Mereka membawa sejumlah berkas yang disebut sebagai bukti dugaan penggelapan anggaran di UNS. Mereka mengklaim perincian dugaan penggelapan anggaran yang dilakukan UNS sebesar 30 tahun.